Penggunaan IN di kata kerja ya, atau penggunaan IN di kata kerja seperti eating, jumping, swimming, playing, taking Ini ada aturan yang tidak sembarannya, kata kerja di bulu IN itu seperti apa Oke, lanjut Nah, sebagian besar kata kerja itu ditambahin IN Misalnya seperti ini Eat, eating, big speaking, cooking Tinggal ditambahin IN aja, sebagian besar ya Kemudian, sebagian besar yang berakhiran dengan P Berakhiran dengan Y, huruf Y, itu ditambahin IN Seperti buy menjadi buying Enjoy menjadi enjoying Play, playing Say, saying Ini sebagian besar ya, kalau ada huruf Y-nya di akhiran Y Itu ditambahin IN, lebih besar ya Kemudian, sebagian besar juga seperti E, itu ditambahin IN saja Kayak guna lanjut Nah, apabila ada kata kerja berkira dengan E, hilangkan E-nya, tambahin IN seperti ini Making, make Ya, dihilangkan E-nya, bukan seperti ini Making, salah Ya, tapi E-nya dihilangkan, tambahin IN Right, running, drive, driving Jadi, kalau yang berakhiran E, hilangkan E-nya, ya, ditambahin IN Nah, beda dengan ini Ya, beda dengan ini Ini kan apabila ada double A, jangan dihilangkan Tinggal ditambahin IN, seperti ini See, seeing Agree, agreeing Yang ditulis seperti Apa ya, kalau dihilangkan E-nya seperti apa nanti Ya, agree semua Agree, agreeing, salah Ini salah Jadi, kalau ada double A-nya, tinggal ditambahin IN Kalau single A-nya Hapus E-nya, ditambahin IN Tampahin ya Oke, kemudian Apabila kata kerjanya, ada konsonan Double konsonannya, ditambahin IN Seperti ini, swing Ini kan konsonan M Jadi, kalau untuk penambahan IN-nya Konsonannya di-double Swimming Seperti itu ya Run, ini konsonan Running Get Getting Ini ya Double A-nya kan P P-nya stopping ya Double P-nya Jadi, kalau konsonan Didobelkan konsonannya, baru ditambahin IN Paham ya? Nah, kemudian untuk ini Jangan di-double Apabila ada dua konsonan Ya Beda dengan yang ini Ini kan satu aja konsonan Ini ya Setelah Swimming ini ya Setelah konsonan ada follow Sedangkan yang ini HAL Ini kan double ini P sama L kan sama-sama konsonan Itu jangan di-double P-nya Tetap aja langsung ditambahin IN Saja Ini ya Talk Talking Word Ini kan double R sama K Konsonan kan R sama K ini sama-sama konsonan Double Jadi, jangan di-double Apanya konsonannya Tinggal ditambahin IN Ya, itu aturan Aturan Pendapat IN-nya Untuk yang ini Tentang ya Kemudian Ya Apabila ada dua suku kata The last consonant is double When the last syllable is stressed Nah, ini kan The last consonant ini Konsonan terakhir itu Apa ya Yang terakhir itu Ditekan Pembacanya Forget Ini kan bacanya Forget Kan ditekan atau Forget Ditekan forget-nya Jadi, di-double Jangan forget Salah Pembacaannya Ini secara pronunciation itu Forget Forget-nya Yang terakhir Ini yang ditekan Jadi, apabila ada Dua suku kata Seperti itu Terus ditekan Akhirannya Kata akhirannya Jadi, untuk penambahan IN-nya Ditambahin Di-double T-nya Konsonan terakhir Di-double Baru di-made IN Forget Nah, kan Forget Nah, ditekan Buruk terakhirnya Sama dengan upset ini Upset Nah, jadi Upsetting Kecuali baca Upset Bukan seperti itu Upset Pembacanya seperti itu Reverse Nah, prefer Nah, kan ditekan Buruk terakhirnya Ya Forget Upset Reverse Nah, jadi Di-double Buruk terakhirnya Ya Oke Nah Kalau ini Jangan di-double Terakhirnya Apabila ada Dua atau lebih Sukup kata And the last part Is not stress Dan Apa ya Bagian terakhir itu Tidak ditekan Ini kan bukan Visit Bukan seperti itu Bagiannya Visit Kan ya Visit Buruk terawal Yang ditekankan Visit Nah Benefit Benefit Nah, jadi Kalau Secara Apa ya Suara Pembacanya Seperti Benefit Visit Di awal Yang ditekan Jangan di-double Beda dari ini Forget Kalau yang ini kan Forget Visit I'm visiting Itu Cara-cara Bancanya I'm visiting Bukan I'm visiting Salah Ya Jadi apabila Ditekan Apa yang Ditekan Di awal Buruknya Jadi Buruk terakhirnya Jangan di-double Tinggal ditambahin In Ya Oke Lanjut Nah Do not double The letter In the word N In Y Or W Jangan di-double Buruknya Apabila Akhirannya Y atau W Atau W Jangan di-double Tinggal ditambahin In saja Ya Buy Buying Enjoy Enjoying Jangan ditulis Seperti Buying Di-double Meskipun ini Konsonan Juga Tapi khusus Buruk Y Atau W Apabila terakhirnya Jangan di-double Tinggal ditambahin In Snow Enjoy Enjoy Ya Oke Lanjut Nah Kata kerja Bila akhirannya I sama E I Ganti Ienya Menjadi Y Kemudian Ditambahin I Ini kan Lie Ienya Huruk Ienya Itu Diganti Y Nah Ini kan Diganti Y Diganti Y Kemudian Ditambahin I Lie Lying Bukan Seperti Ini Ya Atau Seperti Ini Salah Ya Ini Polenya Warna Merah Ini Ya Bukan Seperti Ini Lie Lying Die Dying Oke Jadi Apabila Akhirannya Itu Kata kerja I sama E I sama E Jadi Ganti Ienya Menjadi Y Kemudian Tambahin I Lying Seperti Ya Oke Lanjut Apabila Akhirannya dengan Huruk C Rubah huruk C Menjadi CK Ya Apabila Berakhiran Huruk C Rubah C Menjadi CK Dan tambahin I Nah Seperti ini Piknik Piknik Sedang Piknik Kan Nah Jangan Ditulis Seperti Ini Pik Nyi Cing Gitu Salah Jadi Akhirannya Apabila Ada huruf Akhirnya C Ganti Apa ya Ganti C-nya Menjadi CK Piknik Baru Kemudian Tambahin I Seperti Itu Ya D Nah Kecuali Kecuali Yang ini Exception Ini Kecuali H Ya D Menuakan D D Ini Bukan D Mati Apal Sekarang Bukan Ini Dibuat Dengan Tangan Gitu Nah Sing Sing Menghaluskan Sing Sing Budget Budgeting Enter Entering Kecuali Ini Jangan Di Doppel R Ya Mungkin Kalian Bisa Menghafal Yang Ini Ya Itu Aturan Dari Penggunaan Ink Di Kata Kerja Kenapa Ini Penting Digunakan Dalam Progressive Atau Present Continue Past Continue Jadi Tidak Salah Dalam Pembetukan Verking Atau Di Penggunaan Di Jaren Seperti Itu Ya Oke Nah Jadi Ini Secara Umum Ini Ringkasannya Ya Baseball Kata Dasarnya Cook It Speak Ini Kan Verk One Ini Jadi Cooking Ini Speaking By Ini Murug Apa Murug Akhirnya Ye Ini Murug Y Enjoy Try Jadi Tinggal Ditambahin E Karena Murug terakhir Ye Itu Sama Dengan Tempatnya Jadi Tidak Usah Dilah Dilah Dilahkan Go Do Jadi Going Doing Drive Akhirnya E Jadi E Dilahkan Tidak Tidak Sharing Writing Seperti Lay Lie Jadi Lying Lying Sama Ini Untuk Voting Lay Lie Jadi Laying Bukan Laying Seperti Ini Skip Put Swim Berarti Double P Double Konsonannya Skipping Putting Swimming The Final Three Lying Konsonan Forward Konsonan Ini Apabila Akhir Group Terakhir Ada Tiga Konsonan Forward Konsonan 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 Semoga Berberfaat See you Next Video Assalamualaikum Malah Berbicara selamat menikmati